itu nanti kalau digerakkan sama kipas kan ini naik turun naik turun nah oh sobat alhamdulillah pompa kita sudah bekerja ini lumayan sobat tanpa listrik tanpa BBM assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat semuanya jumpa lagi di channel agropak sobat pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tutorial bagaimana caranya membuat pompa air tanpa BBM tanpa listrik tanpa bahan bakar nanti pompa ini akan saya gabungkan dengan kincir angin sobat sehingga kita tidak memompas secara manual nah sobat teknik pompa seperti ini sangat bermanfaat khususnya bagi saya pribadi yang mempunyai kebun jauh dari pemukiman penduduk kemudian di bawah itu ada sumber air sungai ya sebenarnya tapi tidak ada listrik kalau kita menggunakan mesin mesin juga membutuhkan biaya kemudian bahan bakarnya juga pasti beli apalagi sekarang BBM naik-naik terus ya nah pompa ini sobat 100% free energy gratis hanya mengandalkan tenaga angin khususnya bagi sobat yang kebunyai jauh dari pemukiman seperti saya atau mungkin sawah-sawah ladang-ladang yang jauh dari pemukiman tidak ada sumber listrik sobat bisa mengadopsi teknik pompa ini sobat oke langsung saja untuk membuat pompa itu kita membutuhkan dua paralon sobat yang pertama sebagai tabung ini pipa paralon ukuran 1.4 inci atau 1.4 dim ya ini panjangnya menyesuaikan dengan kedalaman sumur kemudian yang ini adalah sebagai pistonnya atau sebagai pompanya yang bergerak naik turun ini ukurannya 3.4 inci atau 3.4 dim panjangnya juga menyesuaikan dengan kedalaman sumur nah nanti posisi di dalam air seperti ini sobat jadi posisi pistonnya ini lebih pendek ya lebih pendek daripada tabungnya untuk konsepnya nanti pompa ini yang naik turun kemudian air masuk ya masuk ke sini melalui lubang-lubang ini celah kemudian akan tertampung di dalam tabung ini sobat tertampung tidak bisa keluar turun dia akan terus naik 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 sehingga keluar di atas nah itu konsep dasarnya sobat oke akan saya jelaskan satu persatu bagian-bagian dari tabung ini apa saja bagian dari pistonnya juga apa saja nah sobat sekarang saya jelaskan bagian dari tabung dulu tabung yang ukuran 1.4 inci ini bagian yang paling bawah bagian paling dasar ini adalah klep sobat klep yang memiliki saringan ya ini ada saringannya seperti yang dipasang pada sumur-sumur karena saya mencari klep yang 1.4 tidak ada ini makanya saya dapatkan hanya klep ukuran 1 in jadi ini saya pasang over shock dari 1.4 ke 1 in seandainya ada klep yang ukuran 1.4 sobat tidak perlu sambungan-sambungan banyak seperti ini ya pakai klep yang bagian bawah bisa pakai klep yang bagian pertengahan seperti ini juga bisa tidak masalah tapi ini kan ada saringannya nah sekarang kita pasang ke shock deratnya kita kasih ini dulu cell tip biar lebih rapat nah over shock ini sebenarnya tidak punya fungsi ya dia hanya menghubungkan dari 1.4 ke 1 inci itu saja sobat panjang ini menyesuaikan dengan kedalaman sumur kemudian bagian atas ini ada T sobat T ini nanti tempat keluarnya air ya kemudian selanjutnya untuk pistonnya ini saya pisah menjadi 2 nah ini yang bagian paling bawah ini sebagai pompanya ini ini pipa 3.4 ya saya potong setengah meter kemudian dilubangi sobat dilubangi lalu kita sambung dengan klep ini klepnya sobat di bagian bawah ini nah ini klepnya untuk menyambung dengan klep kita membutuhkan shock derat ya shock derat seperti ini kita sambungkan dengan pipa 3.4 dari shock derat ini ke klep nah ini klepnya juga pairnya sudah dibuang sobat ini sudah tidak ada pairnya ya ini pairnya sudah dibuang saya otak-atik sendiri seperti ini jadinya kita kasih cell tip juga kita pasang di klep nah perhatikan arah panahnya sobat ini ya arah panah ke atas berarti posisi yang bawah disini ini ke atas atas sumur kotor tanah sih nah ini klepnya kan bisa main ini air bisa masuk ke dalam pipa tapi tidak bisa turun nah nanti air masuk ke dalam pipa keluar dari lubang-lubang ini sobat nah sobat kemudian untuk pipa di atasnya ini ini kan tadi sambungannya gini ya nah ini saya tutup menggunakan sandal bekas tujuannya apa supaya air dari sini nanti kesedot naik ke sini keluar melalui lubang ini sobat ini kan banyak lubangnya sekarang kita tinggal lim-lim saja ini sudah ini sudah tinggal kuatih saja dengan lim softrat juga kita sambung kalau ini bocor nanti airnya enggak bisa naik ini pipa satu sobat untuk menyambungkan sobat bisa kondisikan sendiri yang penting sobat paham konsepnya sempat bisa modifikasi sesuai selera oke ini sudah dilem sudah dilem tinggal yang sini belum ini enggak perlu dilem enggak papa karena ini fungsinya bukan buat nampung air ini buat dorong aja yang penting kuat kemudian di atas itu juga T nya enggak perlu dilem itu ya supaya bisa dibongkar pasang kalau ada kerusakan atau apa ini memang saya sambung sobat supaya kita mudah dalam mengontrol kalau ada kerusakan ya sekarang kita akan pasang di sumur kita tes apakah pompanya bekerja atau tidak nah sobat inilah kincir angin yang saya maksud untuk menggerakkan pistonnya nanti turun naik turun ini sumurnya sobat saya akan gunakan pompa ini untuk menyiram tanaman alpukat dan juga cabe yang ada di lahan di belakang rumah ini sobat supaya bisa menyiram otomatis enggak capek nyiram sekarang saya mau coba dulu pompanya apakah berfungsi bekerja atau tidak kita masukkan dulu ini tabungnya ini saya lepas dulu lalu kita masukkan ini pistonnya nah kalau pompa ini bekerja nantinya air bisa keluar lewat sini sobat itu T nya saya lepas dulu ya ini saya lepas dulu biar enggak terlalu tinggi nantinya kan disini dipasang T itu oke kita tes nah itu nanti kalau digerakkan sama kipas kan ini naik turun naik turun nah oh sobat alhamdulillah pompa kita sudah bekerja ini lumayan sobat tanpa listrik tanpa BBM ya tapi kalau kita manual seperti ini capek ya makanya fungsinya ada kincir angin ini coba disorot itu mas kincir anginnya nah kalau ada kincir angin kita enggak capek memompa naik turun untuk penjelasan dengan kincir anginnya nanti saya jelaskan pada episode selanjutnya saya jelaskan tentang cara pembuatan pompanya dulu oke sobat terima kasih semuanya sudah nonton sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati